Coba sekarang kita sama-sama pikirkan apa artinya dari 8 per 3 dibagi 1 per 3 Jadi kita akan mencoba untuk memahami arti dari pembagian tersebut atau bagaimana sih kita dapat mendapatkan hasil dari pembagian 8 per 3 dibagi 1 per 3. Jadi di sini kita akan coba dengan menggambarkan sebuah garis bilangan di mana di sini ada titik 0, 1, 2, dan 3 di mana kita akan menguraikan atau membagi satuan ini ke dalam pecahan di sini kita akan bagi 1 satuan dibagi menjadi 3. Jadi di sini ada 1 per 3 2 per 3, 3 per 3 atau 1, lalu 4 per 3 5 per 3, 6 per 3 itu sama dengan 2, 7 per 3, dan 8 per 3. Di sini kita sudah dapat titik 8 per 3 di mana kita akan membagi menjadi 1 per 3 bagian lagi itu dengan cara berarti kita akan coba menghitung berapa lompatan yang kita punya untuk mencapai 8 per 3 di mana kita tahu berarti 1 titik ini atau 1 bagian dari 0 ke titik di sebelahnya itu kan besarnya 1 per 3 kita harus punya berapa lompatan kira-kira untuk mencapai 8 per 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jadi kita harus lompat 8 kali untuk mencapai ke 8 per 3 jadi hasilnya dari 8 per 3 dibagi 1 per 3 itu sama dengan 8, bukan? Jadi di sini juga dapat kita simpulkan bahwa 8 per 3 dibagi 1 per 3 itu sama dengan 8 per 3 dikali dengan 3 per 1 kita dapat menuliskannya seperti ini adik-adik ya atau juga bila kita ingin merubah 3 ke dalam bentuk pecahan yaitu 8 per 3 dikali 3 per 1 di mana kita mengalihkan pembilang dengan pembilang dan kalikan penyebut dengan penyebut di sini kita punya 8 dikali 3 per 3 dikali 1 itu sama berarti sama dengan 24 per 3 di mana hasilnya sama dengan 8 coba sekarang kita akan melakukan satu soal latihan lagi untuk memastikan pemahaman adik-adik ya di sini kita akan coba hitung 8 per 3 dibagi 2 per 3 kita membuat berapa loncatan untuk sampai ke 8 per 3 kita akan coba di sini ada 1 dari 0 ke titik 2 per 3 berarti 1 lompatan 2 3 dan 4 ternyata berarti di sini 8 per 3 dibagi 2 per 3 itu sama dengan 4 sudah mulai masuk akal buat adik-adik lebih mudah memahaminya bukan jadi di sini dapat kita katakan bahwa 8 per 3 dikali dikali dengan kebalikan dari 2 per 3 yaitu 3 per 2 8 dikali 3 sama dengan 24 lalu 3 dikali 2 sama dengan 6 jadi di sini kita punya hasilnya sama dengan 4 jadi 8 per 3 dibagi 2 per 3 itu sama dengan 4 itu sama halnya kita harus mengalikan 8 per 3 dengan kebalikan dari 2 per 3 yaitu 3 per 2 di sini itu sama dengan 4 jadi pembagian pecahan itu merupakan pecahan pertama dibagi dengan pecahan kedua itu sama halnya dengan pecahan pertama dikali dengan kebalikan dari pecahan yang kedua jadi mudah-mudahan ini dapat membantu adik-adik untuk menyelesaikan soal pembagian dalam pecahan ya jadi sekali lagi itu artinya dari yang pertama 8 per 3 dibagi 1 per 3 itu sama dengan 8 per 3 dikali 3 per 1 dari contoh yang kedua disini 8 per 3 dibagi 2 per 3 itu sama dengan 8 per 3 dikali 3 per 2 dikali dikali dikali